Bocoran pemain naturalisasi timnas Indonesia Pemain grade A, klub top dunia kepingin bela Garuda Tenaga Ali Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Hamdan Hamedan memberikan bocoran soal pemain naturalisasi timnas Indonesia Hamdan Hamedan mengatakan ada pemain grade A dari klub top dunia yang kepingin membela timnas Indonesia Seperti diketahui, belakangan ini PSSI memang tengah gencar-gencarnya melakukan naturalisasi di timnas Indonesia Terbaru, PSSI berhasil menyelesaikan proses kepindahan ke warga negaraan Justin Hapner dari Belanda menjadi Indonesia Selain itu, PSSI juga masih mengurus proses naturalisasi tiga pemain lainnya Mereka diantaranya yakni Jai Ijes, Nathan Jo, dan Ragnar Orat Mangun Khusus Jai Ijes dan Nathan Jo, proses naturalisasi keduanya telah disetujui DPR dan tinggal menjalani sumpah menjadi WNI Kini tampaknya PSSI masih bakal menaturalisasi pemain baru lagi Sebab tenaga ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Hamdan Hamedan memberikan bocoran Ada pemain grade A yang ingin membela timnas Indonesia Bahkan pemain tersebut mengungkapkan keinginannya langsung kepada Hamdan Hamedan lewat aplikasi WhatsApp Hal itu otomatis menepis anggapan bahwa pemain naturalisasi timnas Indonesia adalah pemain-pemain yang tidak laku di negaranya Meski begitu, Hamdan Hamedan enggan menyebutkan nama pemain yang dimaksud Namun, jika menilik dari pernyataannya tersebut, besar kemungkinan bahwa pemain tersebut saat ini membela klub kasta tertenggi di benua Eropa Khususnya di lima liga top Eropa Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, memberikan kabar bahwa sosok Tommy Haye dan Martin Paes ingin membela timnas Indonesia Seperti diketahui, sosok Tom Haye saat ini bermain di kasta tertinggi Liga Belanda bersama S.J. Herenfin Ia pun menjadi pemain getaligus di jenderal lapangan tengah, S.J. Herenfin Sedangkan Martin Paes saat ini menjadi keeper utama di klub Major League Soccer atau MLS FC Dallas Bahkan Martin Paes pernah berduel melawan Lionel Messi pada babak 16 besar Piala Liga Amerika Serikat Antara Inter Miami vs FC Dallas Dengan begitu, kedua pemain tersebut bukanlah kaleng-kaleng lagi Sebab keduanya kaya akan pengalaman berduel melawan pemain top dunia Hal itu diungkapkan oleh Eric Thohir dalam keunggahan Instagramnya pada hari Sabtu lalu Awalnya, Eric Thohir menjawab pertanyaan soal isu naturalisasi Kevin Dix yang sedang ramai beredar Namun, pria yang juga menjebet sebagai Menteri BUMN itu mengatakan belum ada proses naturalisasi soal Kevin Dix Meski begitu, Eric Thohir saat ini sedang menunggu proses naturalisasi Tom Haye dan Martin Paes Sepanjang kepemimpinan Sintayong di tim nasional Indonesia Sudah ada 10 pemain dinaturalisasi termasuk Jay Ijes dan Nathan Jo Yang tinggal mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia Dari 10 pemain tersebut, sebagian besar diantara mereka berposisi sebagai pemain belakang Tercatat ada 7 pemain yang berposisi pemain belakang Mereka adalah Elkan Bagot, Jordi Ahmad, Sally Walsh, Sain Patinama, Justin Hapner, Jay Ijes, dan Nathan Jo O'on Kemudian, dua orang yaitu Mark Klok dan Ivar Jenner berposisi sebagai gelandang Sisanya, Rafa Estuik merupakan pemain depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.